Baik Pak Medusudara yang dikasih Tuhan kita akan masuk dalam firman Dan waktu selanjutnya kami persilahkan hambanya Pak Pendeta Timoti Untuk sharing firman buat kita pada siang hari ini Waktu kami persilahkan Silahkan Pak Pendeta Timoti Buat saya Anda adalah muka-muka baru Kecuali ada beberapa orang yang selalu bersama saya Yang bergabung di acara dua hari ini Puji Tuhan kalau kesempatan ini diberikan kepada saya Untuk saya juga terlibat di dalam doa untuk bangsa-bangsa Saya bersyukur sekali bahwa Apa yang selama ini Tuhan sampaikan sejak 10 tahun belakangan ini Dimana Tuhan berbicara kuat tentang satu agenda besar Yang jauh hari sudah dipersiapkan begitu lama Dan kita sedang memasuki agenda Tuhan yang luar biasa itu Nah kesempatan ini saya mau bagikan dari apa yang saya terima Dari Tuhan di dalam hari-hari ini Dimana saya pikir setiap orang percaya Khususnya kita semua yang selalu berdoa yang menanti-nanti Apa yang Tuhan mau nyatakan Saya rindu untuk membagikan juga dari apa yang Tuhan percayakan kepada saya Kami dari komunitas yang selalu bergerak Komunitas profetik yang selalu bergerak sesuai dengan timetablenya Tuhan Saya dipercayakan Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan bukakan Tidak hanya lewat penglihatan Tidak hanya lewat membuatan Tetapi lewat kalender Tuhan yang Tuhan percayakan kepada orang Yahudi Nah ada beberapa ayat-ayat yang akan saya bagikan sebelumnya Untuk kita melihat apa sih yang Tuhan mau nyatakan di timetablenya Tuhan Sebab saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini Yang tidak diketahui Tuhan Saya yakin Anda semua setuju Dan tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini Yang tidak dilihat oleh Tuhan Semua Tuhan lihat Tetapi ada hal yang sangat penting bahwa Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini Itu masuk di dalam timelinenya dia Itu sudah masuk di dalam blueprintnya Tuhan itu sendiri Bapak ibu saudara saya mau ajak kita lihat satu ayat yang terambil dari Yesaya 49 ayat ke 8 Sebenarnya topik tentang timeline yang Tuhan berikan ini Topik yang cukup panjang Dimana Tuhan mau kita memperhatikan dengan seksama Sebab Tuhan tidak mau kita miss dengan apa yang Tuhan mau hadirkan Kita lihat dulu Yesaya 49 ayat 8 Bapak ibu Dikatakan beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan Aku akan menjawab engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangun bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi Kalau kita lihat disini nanti ada ayat-ayat lain yang mendukung bahwa Tuhan berbicara tentang waktu dan saat kepada orang Yahudi Dan berkali-kali kalau kita lihat di dalam Alkitab Setiap kali Tuhan mau menyatakan satu tujuan Satu rancangan Maka selalu dia sampaikan di dalam waktu Waktu yang Tuhan telah tetapkan Jadi yang roh kudus perlihatkan kepada saya Ketika saya melihat kehidupan orang Yahudi Mereka itu di dalam waktu ke waktu Bahkan bapak lelur mereka termasuk Abraham pun Diajar untuk bergerak di dalam waktunya Tuhan Diajar untuk melihat apa yang Tuhan menyatakan sesuai dengan waktu Tuhan Begitu luar biasa Jadi kalau kita lihat di ayat tadi Pada waktu aku berkenan Nah kita sebagai orang Kristen Ya kita mungkin tahu tapi kita tidak tahu Dimana dan kapan atau bila manakah Waktu yang namanya waktu perkenanan itu Karena kita tidak mempunyai dasar untuk kita melihat tanda-tanda zaman Kita tidak punya alasan untuk melihat dan menyebut bahwa kita sudah ada di dalam waktu Tuhan Karena kita tidak tahu Tetapi yang menjadi permasalahan yang saya bagikan kepada bapak ibu sudah sekalian adalah This is the problem in Christianity Ini adalah masalah di dalam kekristenan Ya itu begini Ketika kita menerima Yesus Kita berjalan bersama dengan Yesus Tetapi koneksi kita kepada akar yang sebenarnya Koneksi kita kepada pohon zaitun yang sebenarnya Itu sepertinya terlepas Padahal kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam salah satu tulisannya di dalam Roma Dikatakan kita ini bangsa-bangsa lain Bangsa-bangsa lain itu disebut carang-carang yang liar Itu ditanamkan bersama-sama dengan carang-carang asli Nah pemahaman ini tidak banyak dikupas Tidak banyak dipahami tentang apa yang dimaksud dengan carang-carang liar Dikoneksikan dengan carang-carang yang asli Ada ayat yang nanti ditampilkan oleh tim media saya Disitulah akhirnya Ketika carang-carang liar yang adalah bangsa-bangsa itu Dicangkokkan bersama-sama dengan carang asli Maka mereka mendapatkan asupan yang sama Yang diberikan dari akar pohon zaitun itu Asupan yang sama apa yang diterima oleh carang asli Itulah yang diterima oleh carang-carang yang dicangkokkan Dan bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang dicangkokkan Dengan bersama-sama dengan carang asli ini penting sekali Kalau kita akan lihat nanti dari sudut pandang profetik Maka kita akan tahu apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari yang sekarang Karena kalau saya perhatikan bahwa Tuhan selalu berbicara untuk menggenapi agendanya kepada bangsa Israel Kepada orang Yahudi Itu selalu di dalam timeline Selalu di dalam timeline Tuhan selalu berbicara Kalau dia punya satu rencana Selalu Selalu Sekalipun kalau kita baca dalam akitab sepertinya Misalnya begini Pada waktu aku berkenan Atau Pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham Tahun depan kamu akan punya anak Mungkin kita cuma lihat Oh tahun depan Padahal Itu ada tahunnya Ada agendanya Jadi ketika Bangsa Israel sudah dilatih Untuk melihat gerak sesuai dengan waktu Tuhan Maka mereka mempersiapkan diri Ketika mereka masuk Kepada apa yang Tuhan janjikan Tahun yang Tuhan janjikan Nah Ada ayat lain lagi Yang Bapak Ibu Saudara sudah familiar juga Dengan ayat itu Yang terambil dari penghutbah 3 Itu ada di slide berikutnya Yang slide 3 Penghutbah 3 ayat 1 Dan ayat yang ke-11 Kenapa saya harus bagikan ini Supaya kita ada dasar Sebab Apa yang Tuhan mau nyatakan Di era kita ini Ini benar-benar dasar Ini dia Penghutbah 3 ayat pertama Ayat-ayat ini sudah lazim Semua sudah dengar Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Ada masanya Ada waktunya Kalau kita lihat lebih dalam lagi Kita akan mengerti bahwa Yang dimaksud dengan masa Dan dimaksud dengan waktu Ini berbicara dalam satu timeline yang besar Tuhan selalu berbicara kepada bahasa Israel Timeline yang besar Lalu di dalam timeline yang besar Ada yang namanya Waktu-waktu yang Tuhan mau tetapkan disitu Yang adalah tahun-tahun Yang harus tergenapi Nah kalau kita kemudian lihat Penghutbah 3 ayat 11 Ini juga berbicara tentang waktu Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami Pekerjaan yang dilakukan Yang Allah dari awal sampai akhir Ini diberitahu begitu Karena memang Untuk manusia memahami Apa yang dikerjakan Tuhan Di bawah kolong-olong ini Tidak ada orang yang dapat menyelaminya Kecuali Kecuali mereka memahami Tentang tahun-tahun Tuhan Kalau mereka memahami Tahun-tahun Tuhan Maka mereka akan selalu Mempunyai persiapan Persiapan dan persiapan Jadi orang Israel itu Diajar untuk melakukan Persiapan demi persiapan Persiapan demi persiapan Sambil persiapan-persiapan itu dibuat Ya Sambil persiapan-persiapan itu dibuat Nanti pada waktu Saatnya tiba Mereka sudah siap Mereka sudah siap Dan mereka bergerak Dan apa yang Ruh Kudus Taruh dalam mati saya Ketika bangsa Israel dilatih Untuk mempersiapkan diri Itulah masa-masa Dimana mereka mengadakan Penyelarasan yang sangat kuat Mereka mengadakan penyelarasan Jadi Lagi-lagi Orang Yahudi sudah terbiasa Dengan waktu-waktu Yang diberikan Melalui Kalender Yahudi tentunya Ternyata kalender Yahudi Bapak Ibu Saudara Itu mempunyai pesan Yang sangat dasyat Untuk agenda-agenda besar Untuk events yang sangat besar Itu ada Dan disitu juga yang kedua Kalau saya lihat orang Yahudi Mereka punya Waktu-waktu Untuk penyelarasan yang kuat Jadi Bukan karena persoalan Membuat mereka Menyelaraskan diri Bukan Tetapi karena ada Waktu Tuhan yang mau tergenapi Jadi mereka Mengadakan penyelarasan Yang sangat kuat Sehingga pada waktu-waktu Ketika waktunya tiba Mereka ready Mereka ready Kalau kita lihat Di dalam Statement-statementnya Yesus itu Memang karena Alkitab itu Alkitab itu kan Kejadian yang ada Di sana Jadi semua Dilihat dari sudut pandang Paradigma Orang Yahudi Jadi cara Yesus berbicara pun Kepada murid-muridnya Itu dengan Paradigma Yahudi Dengan Paradigma Yahudi Berbicara tentang Waktu dan saat Berbicara tentang Apa yang harus tergenapi Sebelum waktu itu tiba Nah buat kita gimana Buat kita gimana Berapa tahun yang lalu Kami dari komunitas Kami kami Turuhan suruh Sejak tahun Sejak tahun 2000 2000 berapa ya 10 ya 2010 ya Dari 2010 Tadinya dari komunitas Profetik biasa Ya saya Bergerak secara Profetik Banyak hal yang Tuhan Bukakan Pewayuan Begitu mengalir Yang saya bilang Tuhan bagaimana caranya Menerjemahkan Jadi sejak 2010 Kami Saya komunitas kami Sudah dari 2006 Tapi masuk ke 2010 Kemudian Rokudus mulai Beritahu kepada saya Bahwa Missing linknya Harus ditutup Missing linknya Tutup gini Antara kita Sebagai orang percaya Di dalam Yesus Dan Apa yang Tuhan Percayakan kepada Orang Yahudi Itu harus Dijembatani lagi Jangan terputus Karena apa yang Dikatakan bahwa Yang Rokudus singkapkan Bahwa Kekristenan yang ada Yang ada Termasuk masuk ke Indonesia Tidak terlalu Tidak terkoneksi Dengan erat Tidak terkoneksi Dengan kuat Dengan apa yang Tuhan percayakan Kepada orang Yahudi Karena pada orang Yahudi Tuhan menaruh Misterinya Pada orang Yahudi Tuhan menaruh Misterinya Dan misteri itu Disimpan Dan Dan satu waktu Harus dibukakan Untuk bangsa-bangsa Nah jadi Apa yang Bisa dikecilkan Volume Oke Jadi apa yang Apa yang Tuhan Ajar kepada saya Sejak 2010 Missing linknya Harus ditutup Kita sebagai orang Yang percaya kepada Yesus Tapi jangan sampai Kita terputus Apa yang Tuhan Bicarakan kepada Bangsa Israel Menurut waktu dan saat Menurut tahun-tahun mereka Jangan sampai terputus Kalau kita terputus Maka kita tidak bisa Melihat dengan jelas Apa yang Tuhan Menyatakan di hari-hari Terakhir ini Jadi sejak 2010 Kami mulai terkoneksi Dengan Penanggalan-penanggalan Ibrahim Kami mulai terkoneksi Dengan hal itu Maka Rok Kudus Memperjelas Pemahaman secara Profetiknya Bagaimana bergeraknya Bagaimana Menghadirkan Blueprint Tuhan Ternyata Disini kuncinya Tuhan punya Blueprint Tuhan punya Rancangan Tapi rancangan itu Harus tergenapi Waktunya Tadi di ayat yang pertama Dikatakan Pada waktu aku Berkenan Aku akan menjawab Kamu Pada waktu aku Berkenan Berarti gini Jawaban itu Jawaban-jawaban yang saya Sebut tadi adalah Blueprint Jawaban-jawaban Doa itu Akan dijawab Pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan Itu nomor satu Lalu yang kedua Tuhan juga Berkata kepada saya Harus ada orang-orang Yang akan menangkap Harus ada orang-orang Yang nanti Sepakat Dengan Blueprint Yang Tuhan sudah Persiapkan Jauh-jauh hari Sehingga ketika Ada orang-orangnya Di bumi Yang sepakat Untuk blueprintnya Tuhan Maka akan terjadi Apa yang Tuhan Sudah siapkan Jauh-jauh hari Dan ketika itu Rokudus berbicara kepada saya Dari waktu ke waktu Dia katakan begini Waktunya akan tiba Bahwa akan ada Orang-orang Ada generasi Dia sebut generasi Rokudus sebut generasi Akan ada satu generasi Yang siap menyambut Apa yang aku agendakan Aku menunggu mereka Aku menunggu mereka Ketika mereka Mulai bangkit Maka aku tinggal Menunggu mereka Begitu mereka bangkit Dan begitu mereka Bersepakat Maka aku akan Agendaku Rancanganku Blueprintku Ke atas bumi Ketika aku Menemukan orang-orang Yang aku tetapkan Untuk bersepakat Anda ingat Apa yang dikatakan Di dalam Yerimia Berapa itu Yerimia 5 Ya kalau gak salah Yerimia 5 Ayat pertama Dikatakan begini Temuinlah jalan-jalan Di Yerusalem Artinya Kamu harus ketemu Apakah Di jalan-jalan Israel itu Kamu bisa menemukan Orang-orang yang dapat Dipercaya Yang melakukan keadilan Artinya begini Tuhan menunggu Orang-orang yang bisa Dipercaya Orang-orang yang bisa Bermitra dengan dia Orang-orang yang Tuhan katakan Aku mau melalui kamu Maka rancanganku Tergenapi Di atas muka bumi ini Aku menunggu kamu Lintasilah Jalan-jalan Jerman Diatlah baik-baik Camkanlah Periksalah di tanah-tanah Lapangnya Apa kamu dapat menemui Seseorang Apakah ada yang melakukan Kedilan Dan mencari kebenaran Aku mau mengampuni Kota itu Disitu dikatakan bahwa Akan terjadi satu Manifestasi Dari penebusan yang kuat Setelah Akan terjadi Manifestasi Penebusan yang kuat Setelah Tuhan menemukan Orang-orang Yang Kalau dikatakan Disitu orang-orang Yang melakukan Kedilan Dan mencari kebenaran Itu berbicara Tentang orang-orang Yang bisa Tuhan Jadikan Mitranya Sebab Bumi Telah diberikan Kepada anak-anak manusia Pak Masmur berkata begini Langit adalah kepunyaan Tuhan Tetapi bumi Telah diberikan Kepada anak-anak manusia Dengan kata lain Kalau bumi telah diberikan Kepada anak-anak manusia Maka apapun Yang ada di dalam Rancangannya Yang akan digenapi Di waktu yang dia tetapkan Dia harus menunggu Sampai ada orang-orang Yang ada di bumi Yang mau bersepakat Karena Pak Masmur jelas Berkata Langit Itu kepunyaan Tuhan Tetapi bumi Telah diberikan Kepada anak-anak manusia Dalam hal ini Tuhan menghargai Kalau ada Anak-anak manusia Kalau ada Orang-orang Yang ada di bumi ini Yang mau Mempersilahkan Haleluya Yang mau Mempersilahkan Agendanya turun ke bumi Yang mau Mempersilahkan Blueprintnya Yang mau Mempersilahkan Cetak birunya Terjadi di bumi Tuhan tinggal Jadi Ketika saya berdoa Tuhan Ayo Tuhan Munculkan Dan Rokudus berkata Kamu akan lihat Karena ini akan bergerak Selalas dengan Waktuku Nah Kalau kita lihat Sekarang apa yang terjadi Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu Mulai dari Lima tahun yang lalu Sebenarnya Rokudus sudah katakan bahwa Kamu lihat sekarang Aku sedang Mengumpulkan Orang-orang Dari kota-kota Dari pelosok-pelosok Aku sedang Memanggil mereka Untuk ada Di tempat-tempat mereka Ini yang kita sebut Di menara-menara jaga Aku sedang Menempatkan mereka Aku sedang Memanggil mereka Memanggil mereka Tuhan menunggu Ketika orang-orang Yang dia panggil Untuk bersepakat dengan dia Untuk mempersilahkan Agendanya Blueprintnya Hadir ke bumi ini Maka ketika Waktunya Tiba Apa yang Tuhan Rencanakah Itu akan terjadi Di bumi ini Saya sudah diberitahu Sejak lima tahun yang lalu Bahwa Tuhan sedang Memanggil Orang-orang Tuhan sedang Memanggil orang-orangnya Supaya mereka siap Mereka ada di Tempat-tempat strategis Untuk mereka bisa Melihat Nantinya Mereka bisa melihat Dua alam Dua alam itu artinya Begini Apa yang mereka lihat Dengan-dengan mata mereka Apa yang Tuhan Mau singkatkan Apa yang mata rohani Mereka akan dibukakan Tuhan Untuk mereka melihat Apa yang Tuhan Mau nyatakan Bumi Jadi Tuhan Menempatkan orang-orang Di wilayah-wilayah strategis Dan inilah yang Rokudus katakan Bahwa ada wilayah-wilayah strategis itu Akan menjadi portal Akan menjadi portal Untuk Tuhan Berbicara Menyatakan isi hatinya Kemudian akan menjadi Sebuah Apa yang Kalau Repeater Repeater Kalau kita ngomong Soal teknologi itu Tuhan mencari Area-area Yang akan Membuat sebuah Jaringan Yang sangat kuat Yang setelah Kalau di area Telekomunikasi Namanya repeater Itu Apa Repeater ya Repeater atau apa BTS BTS Setiap BTS Sehingga nanti Dari Dari satu kota Ke kota yang lain Ke kota yang lain Ke kota yang lain Pesannya itu sama Nah itu Repeater Pesannya itu sama Dan ketika Dari kota Dari timur Sampai ke barat Dari timur Sampai ke barat Sudah memiliki Town Yang sama Memiliki pesan Yang sama Maka Tuhan Akan serentak Untung menghadirkan Rancangan Tuhan Yang besar Turun ke atas Muka bumi ini Makanya dari kota ke kota Saya yakin Lewat menara doa Bangsa-bangsa ini Pak Pak Yeskil Bahwa Tuhan sedang mempercayakan Lewat menara doa ini Untuk mengumpulkan Orang dari kota-kota Dari daerah-daerah Karena saja kita Mendoakan kota-kota Tetapi orang-orang Yang ada di kota-kota Mereka Mereka harus Menerima Apa yang Tuhan Mau bagikan Karena ini besar Jauh-jauh hari Ruh Kudus Berbicara bahwa Indonesia Jadi Indonesia ini Masuk dalam satu agenda Besar Tuhan Yang akan Tuhan nyatakan Ada beberapa negara Minimal ada tiga Tiga bangsa Yang Ruh Kudus Taruh Yang sangat kuat Dimana agenda besar Tuhan itu Akan dinyatakan Dua diantaranya Adalah Indonesia Dan Amerika Dua bangsa ini Adalah Bangsa yang khusus Yang Tuhan Mau munculkan Di hari terakhir Untuk agenda besar Tuhan digenapi Ya untuk agenda besar Tuhan digenapi Dan siapa yang satunya lagi Satunya lagi Tentunya Israel Di tiga Tiga bangsa ini Inilah bangsa-bangsa Yang Tuhan percayakan Untuk bangsa-bangsa lain Indonesia Amerika Tentunya Israel Sudah pasti Ini Melalui tiga bangsa ini Akan terjadi Revival Yang belum pernah terjadi Ruh Kudus katakan Dia katakan begini Akan terjadi Kebangunan rohani Yang belum pernah terjadi Sebelumnya Akan terjadi Manifestasi Akan terjadi Kebangkitan generasi Dengan cara yang ajaib Cara yang supranatural Ketika waktu Tuhan Telah ditetapkan Ketika waktu Tuhan Telah ditetapkan Dan ketika Tuhan Sudah mengumpulkan Orang-orang Yang akan Tuhan Bagikan isi hatinya Dan mereka Mulai sepakat Dan mereka Dari Kota Kota dan kota Mereka menerima Suara yang sama Pesan yang sama Di waktu yang Tuhan Percayakan Maka Tuhan Segera Menggenapi Apa yang menjadi Rancangannya Bapak Ibu Taruh dalam hati saya Bahwa Di tahun-tahun ini Ada satu Rancangan Tuhan Yang sangat besar Yang harus dinyatakan Yang sangat Yang 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 besar Yang penuh dengan Kemuliaan Itu akan dinyatakan Dan Apa yang saya tangkap Ini rancangan Tuhan Ini adalah rancangan Sangat besar Revival yang sangat besar Ini Tidak disukai oleh musuh Tidak disukai oleh musuh Ketika kita memasuki Waktu yang Tuhan tetapkan Menurut kalender Ibrani Menurut kalender Ibrani Sejak tahun lalu Kita sudah ada Di dalam Dekade Yang namanya Dekade perkataan Yang dalam bahasa Ibrani Itu P Jadi sejak tahun lalu 2020 Kita sudah ada Di waktu P Satu dekade Sepuluh tahun Yaitu dimana Perkataan Tuhan itu Sangat dijunjung tinggi Sebab di dalam Perkataan Tuhan itu Ada agenda Yang harus terkenapi Dan waktu saya tangkap Ini di dalam doa saya Saya menerima ini Dalam satu dekade ini Nah ini kita Perhutangkan bersama-sama Satu dekade Sepuluh tahun ini Ini akan menjadi Dekade revival Yang besar Yang belum pernah terjadi Sepanjang sejarah revival Amin Tetap Dan demikian ada dasarnya Karena Setiap kali Peristiwa-peristiwa besar Itu dicatat di dalam Alkitab Dan dicatat juga Di dalam sejarah Kebangunan rohani Tapi yang kalau kita lihat Sejarah kebangunan rohani Ya misalnya di Wales Azusa Street Kita lihat Itu tidak Sebanding dengan Apa yang Tuhan Menyatakan Karena apa yang Dia menyatakan ini Adalah global Dunia Sesuai dengan Kalendernya Di kalender P ini Ini akan terjadi Revival yang sangat besar Itu sebabnya Kita melihat Tekanan Peperangan Yang besar juga Karena setan Tidak mau Revival besar ini terjadi Setan berusaha Memengalihkan perhatian Orang-orang yang Tuhan Mau tempatkan Di menara-menara Di tempat-tempat Strategi itu Supaya perhatian mereka Teralih Di 2019 Bapak Ibu Bapak Ibu Waktu kami mulai Memasuki perayaan Rosashana Memasuki tahun 5780 September Waktu itu Rokudus sudah berkata Bahwa kita harus tinggal Di dalam dia Supaya Filmannya tinggal Di dalam kita Begitu masuk Januari 2020 Gak ada orang tahu Tiba-tiba Ada serangan Tiba-tiba Virus merajalela Dan virus itu terus Masuk ke Indonesia Sekitar bulan Februari dan Maret Tahun lalu 2020 Dan ternyata ini Masuk terus sampai Kepada bangsa-bangsa Dan banyak orang kaget Dengan Seolah-olah Serangan yang mendadak ini Lalu ketika itu Saya berdoa Saya berkata Tuhan apa ini Naruh Kudus Katakan bahwa Setan tidak suka Dengan apa yang Tuhan mau nyatakan By the way Bapak Ibu Saudara Setan Karena sudah terbiasa Melihat Bagaimana Tuhan Menggenapi Agenda-agendanya Di dalam waktunya Maka setan pun Bisa Meraba-raba Bisa Usaha Mengadakan Satu perlawanan Kita sudah lihat Di dalam kita Bagaimana Setiap kali Agenda besar Tuhan dinyatakan Selalu di awalnya Ada perlawanan Satu contoh Misalnya Ketika Tuhan Berbicara kepada Abraham Nanti ketika keturunanmu Sudah besar Keturunanmu akan tinggal Di negeri yang bukan Kepunyaan mereka Dan negeri itu Orang-orang di negeri itu Akan menekan Keturunanmu Sampai Waktu yang Ditetapkan Mereka akan keluar Tuhan berbicara tentang waktu Setelah 400 tahun Mereka akan keluar Disitu Tuhan berjanji kepada Abraham Keturunan mereka Setelah 400 tahun Berarti ada waktu Yang Tuhan berikan Tetapi kita lihat Pada Saat Musa lahir Musa belum Belum punya Belum Dia masuk Baru Baru lahir Sudah ada peperangan disitu Anak-anak di bawah 2 tahun Anak-anak di bawah 2 tahun Dibunuh Dibunuh Melalui Melalui pemahaman Tentang Apa namanya Perangan roh jahat Yang ada pada waktu itu Itu bukan sekedar Pembantaian Anak-anak di bawah 2 tahun Tapi itu sudah masuk Di dalam Ritual mereka Yang namanya Child sacrifice Penyembahan anak-anak Korban anak-anak Pembunuhan Anak-anak di bawah 2 tahun Nah Kenapa bisa Terjadi pembunuhan Anak-anak di bawah 2 tahun Begitu luar biasa Pada waktu itu Karena setan Membaca waktu Bahwa akan terjadi Satu kelepasan Dan kita lihat disitu Musa Bayi Masih bayi Dia diselamatkan Dari pembantaian Anak-anak Orang-orang Yahudi disitu Musa diselamatkan Dan Musa bertumbuh besar Dalam Pemeliharaan Tuhan Kita bisa lihat disitu Agenda besar Yang Tuhan bicarakan Kepada Abraham Ketika waktunya Belum terjadi Karena Musa Masih bayi Nanti baru Dia berumur 40 tahun Baru Musa Mulai ada Perjumpaan dengan Tuhan Jadi jaraknya jauh Sudah ada Peperangan Rani yang hebat Satu tanda bahwa Ketika ada agenda Besar mau dinyatakan Peperangan Selalu datang Nah waktu Kita memasuki 2020 Ketika tiba-tiba Virus ini Melanda Bangsa-bangsa Sampai hari ini Sampai hari ini Dan Ada orang-orang berdoa Tuhan Jauhkan tetapi Seolah-olah Makin merajalela Di dalam doa Rokurus berkata begini Ada agenda besar Yang akan terjadi Ada rancangan Tuhan Yang sangat besar Yang akan terjadi Di sekarang ini Dan dengan jelas Tuhan katakan bahwa Di era yang sekarang Satu dekade ini Yang disebut Dekade P Tadi P Kalau misalnya Henry bisa tampilkan Uruk Ibrani P Yang masuk di September 2019 Masuk ke era P selama 10 tahun Dan era P ini Ternyata Rokurus katakan Inilah era dimana Setiap perkataan Yang sudah keluar Dari mulutnya Yang sudah menjadi Blueprint Itu harus tergenapi Dan hasilnya Akan terjadi Revival Sangat besar Yang sangat luar biasa Nah Begitu itu terjadi 2020 Itu kita lihat Hebat luar biasa Itu terjadi Dan mengakhiri 2020 Kita lihat Bagaimana gejolak Yang terjadi Di Amerika Gejolak Yang terjadi Di Amerika Kita lihat Bagaimana Itu yang Berkembang Pada waktu itu Sampai hari ini Kita masih lihat Dan Kenapa musuh Seolah-olah Mau menyatakan Dirinya Begitu luar biasa Saya lihat Di dalam kabinet Sekarang di Amerika Mereka terang-terangan Yang gay Yang lesbian Mereka terang-terangan Seolah-olah Ada penghujatan Yang muncul Di hari-hari sekarang Mereka tidak Menutup-nutupinya lagi Sebab memang Musuh Berusaha Memelakukan Semua dengan Caranya Untuk menghujat Tuhan Untuk membuat Orang-orang Yang disebut Orang-orang Pilihan Menjadi Terpecah Belah Kita lihat bagaimana Terpecah belan Terpecah belanya Orang-orang yang ada Di sana Kalau bisa Orang-orang Pilihan Dengan virus Orang dikuasai oleh Ketakutan Orang dikuasai oleh Ketakutan Sehingga nama virus Lebih terkenal Dari nama Yesus Ketika saya melihat ini Justru Rokudus Ngomong Namaku yang akan Lebih terkenal Dari nama virus Namaku yang akan Dimuliakan Namaku yang akan Dihormati lagi Jadi yang Tuhan perlihatkan Kepada saya Lewat kehadiran virus Lewat dengan Waktu dan saat Yang Tuhan percayakan Untuk saya lihat Melalui penanggalan Ibrani Disitu Rokudus katakan Kamu masuk Kepada satu era Revival Yang belum pernah terjadi Kamu masukin Satu era Angkitan Orang-orang benar Yang belum pernah terjadi Maka saya melihat Sejak dari 2020 Intensitas orang-orang Berdoa itu mulai Bertambah banyak Saya bersyukur Dengan adanya Menara doa Bagi segala bangsa Mulai muncul Orang-orang mulai berdoa Ada puji Penyembahan Selama Satu tahun Sudah mulai Sudah dilakukan Sekarang kenapa Orang banyak berdoa Sebab Rokudus Sudah katakan Dia tinggal menunggu Munculnya Orang-orang Yang Tuhan katakan Aku mau bersepakat Dengan mereka Tuhan adalah Tuhan Yang Tuhan kita adalah Tuhan yang Yang ketika Dia mau menggenapi Rencananya Dia harus tunggu Ada orang-orang di bumi Yang menerimanya Luar biasa Tuhan kita itu Sekalipun dia berdaulat Sekalipun dia berkuasa Tetapi dia Mau supaya Ketika ada agenda Yang digenapi Di bumi Ada orang-orang Yang bersepakat Dan percaya Dan mau Menerima Kehadiran Tuhan Untuk tergenapi Di bumi ini Jadi saya Saya senang ketika Bapak perlihatkan Tentang bangsa-bangsa Tentang Amerika Amerika belum selesai Pak Nabi-Nabi Saya terkenalkan dengan Nabi-Nabi yang ada di sana Mereka terus Berkata bahwa Sesuatu yang nyata Yang surprise Akan terjadi Karena Ini hanya diizinkan Sementara untuk Memunculkan Mana sih orang yang Fasik sesungguhnya Karena Rokudus katakan Waktunya akan tiba Di 2021 ini Di dalam kalender Ibraninya 5781 Yang disebut PLF Ini juga dikatakan Saatnya Pisahan itu akan dimulai Saatnya Yang lalang itu Akan kelihatan dengan jelas Saatnya yang Gandum Akan terlihat dengan jelas Kemudian Kalau lalang dan gandum Sudah terlihat dengan jelas Baru disitu ada tuayan Karena tuayan Harus terjadi ketika Dua-duanya sudah matang Yang namanya juga tuayan Kalau kita lihat di pertanian Bagaimana kita menuai Gandum Kalau gandumnya Belum masak Dan Alkitab sudah berkata bahwa Di antara gandum Ada lalang Tuhan Yesus bilang begini Jangan potong lalangnya Biarkan mereka tumbuh bersama-sama Sebab kalau lalangnya dipotong Nanti gandumnya juga terpotong Biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama Ketika lalang dan gandum Sudah tumbuh bersama Gampang dilihatnya Gampang-gampang dipisahkannya Jadi sekarang Kalau kita lihat Apa yang sedang terjadi di Amerika Orang-orang tidak malu-malu lagi Untuk memperkenalkan identitas Mereka Yang adalah orang-orang yang Yang bertentangan dengan Apa yang Alkitab katakan Itu sudah tanda Bahwa Lalang sudah Sudah Memperlihatkan dirinya Maka disitu Tuhan berkata Yes inilah saatnya Revival Tuayan Tuayan itu Akan dikumpulkan Gandum-gandum itu Kita lihat sekarang Orang-orang berkata Di mana-mana Di jalan-jalan Semua orang mulai berdoa Dan Tuhan izinkan Goncangan-goncangan ini terjadi Karena memang Tuhan Sudah berkata Tuayan Sudah Tiba Tuayan Sudah masak Termasuk di Indonesia Di Indonesia ini Kalau kita lihat Di dalam Profetic perspektif Perspektifnya Profetic Maka kita lihat Bangsa Indonesia ini Bangsa yang sangat Luar biasa Bangsa yang dimana Nama Tuhan akan Dipermuliakan Karena dikatakan Kita adalah bangsa Yang mempunyai Silah Ketuhanan yang Maha Esa Dan Menurut saya Sepengetahuan saya Cuma dua bangsa Yang mempunyai Filosofi yang sama Ketuhanan yang Maha Esa Yang pertama adalah Israel Elohim Echad Tuhan adalah satu Sekarang Sesudah Elohim Echad Orang Israel Indonesia Ketuhanan yang Maha Esa Jadi memiliki Filosofi yang sama Cuma ada satu Tuhan Orang Yahudi Sofinya Elohim Echad Artinya Tuhan itu satu Sekarang Indonesia Tuhan yang mana Di satu kali Saya sedang melayani Di salah satu Acara Jaringan doa Disitu saya bagikan Tentang Siapa sebenarnya Yang berhak Menyebut Sang pencipta Itu Tuhan Satang tidak Tidak bisa Menyandang Titel Tuhan Ilah-ilah lain Tidak berhak Menyandang Titel Tuhan Sebab yang berhak Untuk menyandang Titel Tuhan Hanyalah pencipta Alam semesta Yang kita kenal Di dalam nama Yeshua HaMesia Yesus Kristus Tuhan Sebab istilah Tuhan Kalau di dalam Pemahaman Ibrani Itu hanya Untuk Tuhannya Abraham Isaq dan Israel Yang sekarang kita kenal Di dalam nama Yesus Jadi ketika Indonesia Mengadopsi Nama Tuhan Dan menyatakan bahwa Ketuhanan yang Maha Isa Berarti sebenarnya Indonesia mengakui Tuhannya Abraham Tuhannya Isaac Tuhannya Israel Yang kita sebut Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jadi Indonesia Masuk di dalam Program revival Dimana Tuhan Akan menyatakan Siapa dia Siapakah Tuhan itu Siapakah Tuhan itu Jadi Apa yang Tuhan Katakan bahwa Selain Israel Akan mengalami revival Indonesia Dan Amerika Dan ini Impactnya Dampaknya Bangsa-bangsa Akan melihat Dan mereka akan percaya Tuhan Pencipta Alam semesta Inilah Yeshua HaMesia Inilah Yesus Kristus Tuhan Dengan diizinkannya Goncangan Diizinkannya musuh Menampakkan diri mereka Sebagai tanda bahwa Kalau lalang Sudah masak Gandum juga Sudah masak Kalau lalang Sudah memperkenalkan dirinya Maka gandum Juga harus Memperkenalkan dirinya Dan disinilah Tuhan katakan Aku akan menuai Gandum-gandum itu Jadi Apa yang Mau terjadi Di hari-hari ini Bapak Ibu Satu Kebangunan rohani Yang belum pernah terjadi Ketika Tuhan katakan This is the time Inilah waktunya Menurut saya Apa yang saya doakan Roh Purus katakan Dia Telah menemukan Orang-orang Yang dipercaya Untuk menghadirkan Kehendaknya Ketika dirinya berkata Dintasilah jalan-jalan Dan roh kudus berkata begini Aku telah menemukan Orang-orangku Aku telah menemukan Orang-orangku Di bangsa-bangsa Aku telah menemukan Orang-orangku Negerimu Di Indonesia Di kota-kotamu Dan aku sudah menemukan mereka Maka penebusan Akan turun Pengampunan Akan terjadi Di atas kota-kota Akan terjadi Revival Revival besar Nama Tuhan dimuliakan Orang-orang yang Akan dituai sebagai gandum Itu akan mereka Akan dituai Bersama dengan Para malaikatnya Tetapi orang-orang yang Fasih Yang Menyatakan dirinya Yang membangkakan dirinya Itu akan mulai Dipisahkan Jadi Bapak Ibu semuanya Kita sedang ada Di dalam satu dekade Yang sangat penting Dimana Tuhan Mau kita terlihat Di dalamnya Karena untuk tunggu Dekade seperti ini Dekade P Maksud saya Harus tunggu 100 tahun lagi Kalau di dalam Melalui kalender Yahudi 5780 80-89 Itu 10 tahun Kalau mau tunggu 10 tahun Di era P berikutnya Maka kita harus Masuk ke 5880 Yang adalah 100 tahun lagi Jadi Anda bisa Bayangkan Mungkin ini disebut Revival yang terakhir Sebab Angka 80 Angka 80 Ini berbicara Tentang Satu angka Yang disebut sebagai Permulaan baru Atau kebangkitan Generasi Yang besar Yang Tuhan Mau nyatakan Dan kalau kita terlibat Di dalam doa kita Kita memperkatakan Kita mengadopsi Bangsa-bangsa yang kita doakan Maka kita akan lihat Seluruh dunia Sebenarnya Para orang-orang Prophetik sekarang Juga sedang tertuju Doa mereka Kepada Amerika Karena Amerika Memang Tuhan sudah pilih Dalam karunia Penebusan Sebagai Pemicu Atau sebagai Trend Untuk bangsa-bangsa Kalau kita lihat Amerika Negara yang Apa namanya Jatuh Maka bangsa-bangsa lain Juga akan jatuh Tapi kalau kita lihat Amerika ini negara maju Bangsa-bangsa lain Akan ikut Saya perhatikan ya Kalau orang mau terkenal Penyanyi mau terkenal Di negara-negara lain Dia harus pergi ke Amerika Maka Amerika lah Sebagai negara yang Mampu membangkitkan Melahirkan Orang-orang yang luar biasa Penyanyi Australia Mau terkenal Dia harus Buat rekaman di Amerika Dia buat konser di Amerika Kemudian Amerika lah Yang akan membuat Orang ini terkenal Jadi Tuhan itu Memilih Amerika Untuk Bangsa-bangsa lain Jadi kalau Amerika Moralnya Hancur Maka sebenarnya Strategi Iblis Supaya bangsa-bangsa lain Hancur moralnya Dengan pemerintahan Yang sekarang Biden ini Dimana mereka mulai Melanjutkan Apa yang dilakukan Sebelumnya Dengan memperkenalkan Mensahkan LGBT dan gay Lain sebagainya Ini tujuannya nanti Bangsa-bangsa juga akan Seperti itu Jadi yang harus kita doakan Adalah begini Tidak bisa Agenda itu masuk Di dalam 10 tahun ini Sebab dalam 10 tahun ini Ini adalah agenda Dimana Tuhan Harus terjadi Nama Tuhan Harus dipermuliakan Gay, lesbian dan sebagainya Itu memang Masuk di dalam agenda Akhir Antikris Karena Setan berusaha Mau masuk di era P ini Tetapi gini Setan tidak bisa Berbuat abab di dalam Satu dekade ini Sebab dekade ini Nama Tuhan Yang harus dipermuliakan Kalau mereka Mau coba-coba muncul Untuk menyatakan Identitas mereka Rokulus berbicara begini Dalam doa saya Beberapa waktu lalu Tadi malam juga Saya berdoa Dan dikatakan begini Orang-orang yang Mau mencoba Meninggikan diri Orang-orang itu juga Yang akan dipermanukan Mereka yang berusaha Meng-impeach Donald Trump Mereka juga akan Di-impeach Jadi orang-orang ini Akan memakan Senjata akan memakan Dirinya mereka Senjata makan Tuhan Apa yang mereka Rancangkan Itu akan berbalik Melawan mereka Ini akan segera terjadi Dalam waktu dekat ini Kita akan melihat Karena Femina Revival Yang akan terjadi Termasuk dari Apa yang akan terjadi Di Amerika Ini adalah satu Berita yang akan Membuat dunia tahu Bahwa doa orang-orang Benar sudah didengar Dan Tuhan menggenapi Agendanya Di waktu sekarang ini Demikian juga di Indonesia Indonesia ya Tuhan Katakan negeri Yang akan dimunculkan Tuhan Dan dimana Rokulus akan berkarya Secara luar biasa Maka Indonesia Di dalam waktu Yang Tuhan tetapkan juga Akan muncul Menjadi satu negeri Yang betul-betul Akan mengharumkan Nama Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara Dimanapun Anda berada Mari kita tetap Satukan hati Jangan terintimidasi Dengan keadaan apapun juga Yang terjadi Dengan virus Dengan apapun Jangan terintimidasi Tapi mari kita tangkap Apa yang Tuhan mau nyatakan Mari kita katakan Tuhan Kami sudah menerima Apa yang Kau bukakan Bahwa di dalam Dekade ini Di dalam dekade Dan kita punya gambar gak ya Yang tentang dekade ini Di dekade ini Ini dekade dimana Setiap orang percaya Harus doakan bersama-sama Satu dekade adalah Sepuluh tahun Masuk di dalam waktu Agenda besar Tuhan 2021 itu Kalender manusia Tapi di atas Kalender manusia Ada kalender Tuhan Yang Tuhan taruh Di atas bangsa Yahudi Yang namanya Tahun P Selama sepuluh tahun Kita sudah di P.A.L.F. Delapan satu Yang berbicara tentang Dia hadir Dia mau menyatakan Dia mau mendampingi Kita semua Supaya Apa yang Dia berikan Kepada kita Segera Tergenapi Dan kita akan melihat Nama Tuhan Akan sangat Dipermuliakan Yes Lagi-lagi kita akan melihat itu Jadi saya bersyukur Buat Anda semua Dengan Yang saya baru kenal Ya pada hari ini Lewat Undangan Terima kasih Sudah mengundang saya Untuk Turut ambil bagian Membagikan Apa yang Tuhan Haruslah mati saya Bapak Ibu sudah sekalian Bapak Pendeta Yeskil Hebron Ya Pak mari Teruskan pesan ini Kepada setiap orang Bahwa kita ada Dalam dekade penting Dekade revival Yang sangat penting Saya setuju dengan Sekolah Doa Profetik dan Apostolik Sebab Supaya orang-orang Percaya bisa melihat Apa yang Tuhan Nyatakan di waktu-waktu Seperti ini Karena kita Diberikan Orang-orang Percaya itu Sebenarnya Tuntunannya jelas Kita diberikan Tuntunan yang jelas Apa yang Tuhan Menyatakan Dan bagaimana Persiapannya Kita diberikan Dengan jelas Dan ini yang Tuhan Mau supaya setiap orang Percaya tahu Apa yang menjadi Rencana Tuhan Sehingga ketika kita Mengadakan doa peperangan pun Doa peperangannya itu Dari sudut pandangnya Tuhan Bukan doa peperangan Dari sudut manusia Melawan setan Tapi doa peperangan Dari sudut pandang Tuhan Apa yang Tuhan Bukakan Dari situlah Kita menghadirkan Apa yang menjadi Gendaknya Dan saya percaya Kalau kita lihat Dari sudut pandang Tuhan Kemenangan itu Selalu terjadi Bahkan Rok Kudus Suruh saya Mendeklasikan 2021 Sebagai the year of victory Kita harus mendeklasikan 2021 Adalah tahun Kemenangan Buat kita semua Apapun yang sedang Melanda Kehidupan manusia Apapun yang musus Ola-olah muncul Tidak bisa Kalau Tuhan telah memilih Orang-orang yang dikhususkan Tuhan sudah masuk Agendanya sudah masuk Sebab Sudah ada orang-orang berdoa Tuhan telah menemukan Orang-orang kepercayaan Berarti agenda Tuhan Sebenarnya sudah masuk sekarang Tinggal agenda Tuhan itu Tergerak Saya melihat ada Di dalam Rok Saya melihat ada Jumlah Malaikat-malaikat Terbesar Sepanjang Kadiran mereka Untuk agenda-agenda Yang ada Di muka bumi ini Ini satu agenda yang sangat Luar biasa Tuayan Sudah dipersiapkan Ada hal-hal yang sangat Ajaib Sudah terjadi Di dalam Rok ini Kita sepakat Untuk berkata Kami menyambut Tuhan Namamu harus Dipermuliakan Di satu dekade ini Firman yang telah kami terima Firman yang tidak pernah gagal Harus Ter Amin Di Di bangsa ini Di bawah kolong langit ini Dimana cuma Satu nama yang Dipermuliakan Itu Yeshua Biarlah Indonesia Dan Israel Dan Amerika Di tiga bangsa Yang terus Menghadirkan Kedatuhan Menurut saya Seperti Musa Didampingi oleh Siapa? Harun Didampingi oleh Harun Siapa lagi? Hur Hur Iya Waktu Musa Mengangkatkan Joshua Dengan Harun Apa itu? Betul ya? Harun dan Hur Harun Harun dan Hur Iya Ini Musa ini Sebagai bangsa Israel Harus didampingi Dengan dua bangsa Saya lihat Dua bangsa ini Saya gak tau gimana ya Indonesia ini sangat spesial Di mata Tuhan Begitu luar biasa Saya bersaksi dulu Sedikit ketika Berapa tahun lalu Kapan itu waktu Jokowi Mulai dipilih ya Kama kali Sikit 2014 ya Waktu 2014 Saya berdoa Tuhan Kapan kah Indonesia Harus masuk di dalam Era pemulihan Segala sesuatu Kemudian Rokurus singkapkan Secara spesifik Bahwa inilah presiden ini Yang terpilih Jokowi Dengan tentunya Kriteria-kriteria Profetik yang sangat Masuk pada waktu itu Dan Ketika mulai terjadi Kita lihat Mulai terjadi perubahan Di atas negeri kita Jalan mulai diatur Segalu Jalan tol mulai diatur Tol laut mulai diatur Keseimbangan mulai diatur Disitu Rokurus katakan Fondasi mulai dibangun Di atas bangsa ini Kemudian Waktu pemilihan yang kedua Tetap Rokurus berkata Presiden Jokowi Harus tetap ada Sebab melalui dia Tuhan tetap Masih mau mengatur Fondasi Dan bangsa Indonesia Masuk dalam kategori Bangsa burung buas Dari timur YS 46 May 11 itu Dimana Ketika Indonesia sudah muncul Sebagai bangsa burung buas Dari timur Maka keputusan Tuhan Akan terlaksana Jadi Bangsa-bangsa lain Penting di mata Tuhan Tapi apa yang Tuhan Lagi bukakan kepada saya Di hari-hari ini adalah Indonesia dan Amerika Ini adalah negeri Dua bangsa ini Yang seperti Musa Ketika melawan Amalek Dia ketika dia mengangkat tangan Didampingi Sebab Musuh memang berusaha Memuasai Israel Ketika kita berdoa Tuhan Sebagai bangsa Indonesia Kami berdoa untuk Israel Kami berdoa Buat juga Amerika Maka kita akan lihat Tuwayan itu akan Di bumi ini Dengan cepat Amen Kita bisa lihat sekarang ya Satu Contoh kita lihat Dengan Apa yang terjadi Dengan Amerika Seluruh bangsa-bangsa Langsung ikut berkomentar Ya ini kita Saya yakin Anda juga Semua sudah tahu Ketika Misalnya begini Ketika Twitter Twitter Menutup Akunnya Donald Trump Maka seluruh bangsa-bangsa Berkomentar Tidak setuju Artinya begini Apapun yang terjadi Di Amerika Bangsa-bangsa akan Komentar Jadi Anda bisa Bayangkan Ketika nama Tuhan Dipermuliakan Di Amerika Maka bangsa-bangsa Juga akan Mempermuliakan Dan akibatnya Revival besar Akan terjadi Jadi itu yang Saya bisa bagi Buat Bapak Ibu Sudah sekalian Indonesia penting Di mata Tuhan Amerika penting Di mata Tuhan Bangsa-bangsa lain Juga penting Di mata Tuhan Tapi Tuhan telah memilih Dua bangsa ini Untuk kehadiran Nama Tuhan Di dekade ini Tetaplah berdoa Jadilah mitra Tuhan Supaya blueprintnya Tuhan Tergenapi Di dalam dekade ini Saya tidak tahu Setelah dekade ini Apa yang akan terjadi Tetapi yang Rok Kudus Katakan di dekade ini Ini dekade Dimana Tuhan Bukan hanya Tanda-tanda ajaib Science and wonder Supernatural Manifestasi Dari karunia-karunia Rok Kudus Itu akan muncul Di dalam satu dekade Di dalam skala Yang jauh lebih besar Jauh lebih dalam Dari hal-hal yang ada Di masa lalu Karena betul-betul Nama Tuhan Akan dipermuliakan Di dalam dekade ini Demikian apa yang Saya bisa bagi Buat Bapak Ibu Sudah sekalian Tetaplah berdoa Kuatkanlah hati Sesama Orang-orang percaya Kota-kota lain Ingatkan kepada mereka Bahwa Tuhan Tidak meninggalkan kita Kita sudah Justru masuk Sudah masuk Di agenda Pemulihan Segala sesuatu Sudah masuk Di agenda Kebangunan Rani Besar Sudah masuk Di agenda Dimana Apa yang musuh Hancurkan Kulihkan kembali Dan nama Tuhan Akan dipermuliakan Haleluya Semoga berkati Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Banyak Sampai jumpa lagi Di waktu yang akan datang Terima kasih Buat kesempatan Yang diberikan kepada kami Untuk kami turut Membagi pesan Yang Tuhan percayakan Tuhan memberkati Saya kebalikan kepada Bapak Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi